Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AINewsumut, inspiring and informative. Pembersa 2 terdakwa perkara perdagangan kulit harimau di kota Padang Sedempuan dituntut 3,5 tahun penjara. Pasalnya Jaksa Penuntut Umum menilai keduanya terbukti telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dua terdakwa perdagangan kulit harimau yakni Mertua Simarmata dan Daud Yusuf Simarmata menjalani sidang di pengadilan Negeri Padang Sedempuan kami siang. Kedua kakak beradik ini hanya dapat tertentuk lemas di kursi pesakitan saat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan. Di hadapan Majelis Hakim, Sylvia Ningsih, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang Sedempuan menyatakan Kedua terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 40 Ayat 2 Junto Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi dari 1 tahun penjara. Mendengar tuntutan tersebut, kedua terdakwa membacakan esepsi nota pembelaan. Keduanya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di samping itu, para terdakwa meminta Majelis Hakim meringankan hukuman mereka lantaran keduanya merupakan tulang punggung keluarga. ...1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Lalu kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ini untuk martuasi marmata ini masing-masing, 3 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebesar 100 juta rupiah dan subsidiar 1 tahun. Demikian juga dengan terdakwa, Daud Yusuf Simarmata hukumnya tidak ada berbeda. Pasangan mereka ini, mereka membawa ya, memiliki, membawa untuk memperdagangkan gitu, mereka membawa untuk diperdagangkan gitu. Sidang pun akhirnya ditunda hingga 2 pekan ke depan dengan agenda pembacaan putusan. Dari Padang Sedempuan, Indra Mulia Siagian, AI News melaporkan.